Tapi kan kamu liat kan sekarang saya masih pake hijab alhamdulillah Yaudah gitu aja jadi gak bisa Aku kan gak bisa bendung satu-satu komen orang, pikiran orang Terserah lah mereka mau ngomong apa gitu Dan itu juga jadi satu emang udah tau jadi resiko Resiko Enggak sih asal jangan nyelek-nyelek keluarga gue aja Insya Allah emang aman-aman aja Tapi di gengsi kan ada katanya yang udah maksimal tapi katanya gak di-appreciate itu seolah-olah katanya mungkin bisa diterapannya Macau banget Loh enggak itu kan kayaknya semua orang juga akan merasakan itu gitu Maksudnya aku lagi malem-malem lagi mikir lagi kadang kan kita flashback gitu apa gitu Mungkin temen-temen juga akan ada yang ngerasain pasti pernah ngerasain Gini 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 sharing aja kasih motivasi gitu-gitu Gak tertuju dengan satu orang atau gimana kok itu global Tapi tuh ada kaitannya dengan hijab alhamdulillah Gak ada beda Gak ada nyambungnya sama sekali Tapi temen-temen juga sebetulan akunya Kalo temen-temen aku sih malah enggak ya Enggak Kalo di keluarga enggak biasa kalau itu Ya kalau di keluarga, karena gini, kalau aku lepas hijab pasti mereka tahu gitu. Dan kalau aku pakai turban, itu kan fashion gitu. Di luar juga di Arab gitu, fashionnya juga kayak di Dubai, di Turki, semua pada pakai turban. Bukan berarti lepas hijab kan. Nggak masalah. Biarkan aja, kan kita nggak bisa nutup satu-satu mulut orang. Biarin aja, itu hak mereka untuk mengkomentari, atau dia terlalu sayang sama saya, alhamdulillah. Itu kan banyak yang kayak, ini nggak berita, jadi banyak yang saya nggak sih, bener nggak tuh, bener nggak tuh. Dari orang keluarga atau teman, bener nggak tuh. Kalau keluarga nggak sih, cuma kayak malah yang jauh-jauh kali ya, temen jauh, ya. Tapi nggak, aku bilang nggak lah. Tapi waktu itu sebelum upload foto, udah tahu nggak kalau nanti? Enggak, karena memang itu foto hanya berhubung dengan caption aku aja gitu. Kayak itu foto lama, jadi ini foto, kan kita harus, kalau nge-post tuh harus memosting apa yang, yang nggak nyambung dong. Masa fotonya lagi gimana, terus mentionnya apa gitu kan. Itu aku rasa, itu sangat cocok dengan caption yang aku bikin. Bikin kapok lagi nggak sih, kan? Aku nanti kira-banyak mau upload foto yang nggak pake gitu, foto-nya diwati-wati. Enggak sih, biasa aja. Setelah nge-tandakan di channel yang kita buat terus buat jenis ini, terus katanya misal nggak sih pengen hapus sendiri nggak sih? Gak tanya gue buat foto gitu? Enggak sih. Percuma lah, aku hapus juga di Google ada, mau ngapain. Iya kan? Kayak misalnya, maaf-maaf yang lain, pada ngapus-ngapus, buat apa juga kalau kita jadi public figure, kan di Google buka udah ada. Iya kan? Jadi mau ngapain juga. Ya, dan nggak usah sampai, kalau aku sih nggak usah ekstrim itu. Karena menurut aku, itu udah bagian dari hidup gitu, udah bagian dari sejarah hidup aku. Jadi mau ngapain juga dihapus-hapus. Iya, sumpah nggak ada niat buat nyari sentasi lah, nyari berita, apa segala macem, nggak ada. Memang bener-bener pure, itu foto lama, dan aku tulis caption yang memang sama dengan muka yang, eh mimik yang aku sama lah gitu. Biar nyambung. Kalau di film tuh nyambung gitu. Skenario memimik ekspresinya nyambung, kan gitu. Tuh.